Oh, lihat apa yang kita punya di sini. Hari ini kita beruntung. Apa itu harta karun? Bukan, Bing. Kentang? Iya, Suha. Aku sudah menanam kentang mungil di musim semu. Dan menaruhnya dengan nyaman di dalam tanah. Lalu mereka tumbuh dan tumbuh seperti dirimu dan dirimu. Caranya? Aku merawat mereka dengan sangat hati-hati. Bisa kami memakannya? Tentu, tapi mereka harus dimasak dulu. Tapi kan kotor. Ya, tidak apa-apa. Kita akan mencucinya di dalam. Oh, kita bisa gunakan truk pengangkutan doa, Ma. Ide bagus. Bing, lihat. Oh, yang ini punya wajah, Suha. Dia tersenyum, Bing. Dia menyukai kita. Wah, dia memiliki hidung yang besar. Hidung kentang. Halo, Bing. Aku Noshi Tato. Halo, Noshi. Kita bisa makan Noshi Tato, Ama. Kita tidak akan melakukan itu. Kita bisa merawatnya. Untuk selama-lamanya. Kita akan melakukan dengan sangat hati-hati. Tapi kentang tidak akan bertahan selamanya. Kenapa? Karena kalau kau tidak segera memakannya, itu akan membusuk dan kau harus membuangnya. Jangan khawatir, Noshi. Kami tidak akan membuangmu. Ayo, Noshi. Noshi. Flop. Yap. Kami punya kentang. Namanya Noshi. Halo, Noshi. Dia terlihat seperti kentang yang sangat senang. Ya. Kami akan merawatnya. Ayo kita ajak Noshi berkelilingi. Ya. Kau suka tempat ini, Noshi. Di sini ada seluncuran. Ini dia. Terima kasih, Flop. Ayo, Noshi. Ini terlalu besar, Sula. Dia bisa jatuh. Oh, Noshi membutuhkan kereta bayi. Iya. Oh, ini Bing. Ini dia, Noshi. Ini keretamu. Ini toilet. Apa kau mau pipis, Noshi? Tidak, terima kasih. Aku sudah melakukannya tadi. Oh, aku lapar. Uh, ayo kita lakukan pesta teh. Ayo, Noshi. Ya. Jum. Noshi. Ops. Duduk dengan tegak. Maaf. Ini tehmu, Bing. Dan susu untukmu, Noshi. Apa yang dimakan kentang, Sula? Brokoli. Dan kue coklat. Nyam, nyam, nyam. Terima kasih, Sula. Karena dia ingin bermain. Sebaiknya main apa, Bing? Oh, ayo main seluncuran. Dia terlalu kecil. Dia bisa ketakutan, Bing. Dia akan berseluncur denganku. Wih. Dia suka, Sula. Cilinanku. Baiklah. Ayo kemari, Noshi. Dia menyukainya. Lagi, lagi. Dia ingin berseluncur lebih cepat. Niu. Hati-hati, Bing. Aku tahu. Oh, tangkap dia. Oh, Tidak. Oh, Tidak. Noshi. Sula, kita mematahkan Noshi. Bing, ada apa? Dia kehilangan hidungnya. Ya ampun. Kemana hidungnya? Hmm. Oh, aku menemukannya, Bing. Sekarang kita bisa memperbaikinya. Hmm. Hmm. Ini tidak mau menempel. Oh. Kita mematahkan Noshi. Aku yakin itu tidak disengaja, Bing. Oh, lihat seberapa banyak kentang yang kita tanam. Oh, sayang. Apa yang terjadi pada Noshi? Kami tidak hati-hati. Dan dia patah. Ya. Apa yang bisa kami lakukan, Ama? Ya. Tolong jangan buang Noshi. Tidak, Bing. Tapi ingat, kentang tidak bertahan selamanya. Kau tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Apa dia bisa menumbuhkan hidung baru? Dia tidak bisa, Sula. Tapi apa kau ingat bagaimana kentang kecilku tumbuh dan tumbuh? Seperti dirimu dan dirimu. Ya. Kalau kita menanam Noshi dan hidungnya, kita bisa menumbuhkan kentang baru. Oh. Tunggu, sebentar. Noshi yang malam. Noshi. Ini. Masukkan Noshi di pot ini. Dan hidungnya di sana. Apa dia suka di dalam sana? Dia merasa nyaman di dalam tanah. Cozy Noshi. Kita akan merawatnya dengan sangat hati-hati. Sampai dia besar. Bagus untukmu, Bing Bunny. Dan bagus untukmu juga, Sula. Aku dan Sula menemukan kentang lucu. Kami panggil Noshi. Kami memberinya brokoli dan coklat. Tapi aku lupa untuk menjaganya. Dengan sangat hati-hati. Dan hidungnya patah. Jadi, Amam menunjukkan cara menumbuhkan kentang baru. Dari Noshi dan hidungnya. Kami menaruhnya di matahari. Dan menyiramnya. Dan menunggunya. Dan menunggunya. Noshi tidak bertahan selamanya. Tapi lihat. Dia tumbuh jadi kentang yang baru. Mendanam kentang. Itu kesukaan, Bing. Bayi Noshi. Putih. Ini. Jangan biarkan dia pergi. Terima kasih, Flop. Oh. Flop. Hopetih ingin. Lihat bebek. Baiklah. Ayo. Wow. Hoho. Lihat. Itu bebek Hopetih. Wek, wek. Flop. Bebek itu bergewek-wek pada Hopetih. Mungkin mereka menyapahnya, Bing. Wek, wek. Hopetih membalas menyapah. Oh. Oh. Dada bebek. Selanjutnya kita mau ke mana? Hopetih ingin. Uh. Berputar saja. Ide bagus. Ayo. Woo. Oh. Jangan injak kotoran anjingnya, Bing. Uh. Yak. Jangan menginjak kotoran anjing, Flop. Oh. Benar. Oh. Oh. Komedi putar. Bisa kau dorong aku, Flop? Yap. Pegangan yang erat. Yap. Wih. Lebih cepat, Flop. Wih. Hopetih ingin turun sekarang. Baiklah. Nah, sudah. Hopetih merasakan pusing. Oh, ya. Ayo, Hopetih. Aku bisa lihat rumah Amah dari sini. Dia ada di kebun, Flop. Amah. Halo. Bisa kau tangkap? Hopetih, Flop. Tentu. Baiklah. Oh. Oh. Dapat. Giliranmu, Bing. Baiklah. Wih. Ini dia. Hopetih. Amah tidak melambai ke tangan, Flop. Ya. Mungkin dia tidak mendengar, Mubing. Oh. Hopetih ingin. Oh. Dia ingin pergi? Menyapa Amah? Kalau begitu, ayo pergi. Hopetih. Wuh. Jangan lupa. Oh. Oh. Kotoran anjingnya. Flop. Aku menginjak kotoran anjing. Astaga. Melompatlah kemari. Ayo kita periksa. Hop. Hop. He-he. Untung saja Hopetih tidak menginjaknya. Benar. Oh. Oh. Kotoran. Menjijikan sekali. Jangan khawatir, Bing. Itu bukan masalah besar. Ayo ke rumah Amah. Kita akan membersihkannya di sana. Oh. Baiklah. Halo, Amah. Amah. Aku mau menginjak kotoran. Oh. Lihat siapa yang datang. Oh. Kotoran. Ih. Itu artinya kau ada coklat. Kenapa kau tidak ke sini? Dan kita akan menggosoknya hingga bersih. Bing. Apa yang kau lakukan sampai terburu-buru dan tidak melihat kotoran anjing? Aku dan Hopetih melihatnya dari... ...luncuran. Dan kami datang menyapa. Benarkah? Kalau begitu sebaiknya kita saling menyapa. Halo, Bing Bunny. Halo, Amah. Dan kau harus menyapa Hopetih. Di mana Hopetih? Astaga. Dia tidak ada pada aku, Bing. Aku juga tidak tahu. Di mana dia, Flop? Di mana Hopetih? Tidak apa-apa, Bing. Hopetih akan menunggumu di suatu tempat. Kita hanya perlu mencarinya. Oh. Aku ingin Hopetih. Tidak apa-apa, Bing. Kau hanya harus fokus. Dan ingat apa yang kau lakukan bersamanya. Baiklah. Bagus. Sekarang, apa kau bisa ingat kapan terakhir kali kau pegang Hopetih di tamai? Aku tidak bisa. Aku sudah fokus, Amah. Bing. Mengapa kau tidak ambil biji pinus ini? Dan anggaplah ini Hopetih. Kenapa? Ya, itu mungkin saja membantumu mengingat apa yang kita lakukan. Baiklah. Tentu. Baiklah. Hopetih suka datang ke taman, ya kan? Yap. Apa yang kalian lakukan pertama kali? Kami pergi lihat bebek. Dan Hopetih bilang, kuek-kuek. Ingatan yang bagus, Bing Bunny. Lalu ke mana lagi kalian pergi? Hopetih ingin sekali. Naik komili putar. Oh, dan aku yang mendorong. Lalu kami berputar dan berputar. Lalu Hopetih bilang, Kau membuatku pusing. Lalu aku melambai padamu, Amah. Kemudian Hopetih datang ingin menyapa. Aku berlari ke kotoran dan itu menjijikan. Kemudian kemudian keempat ke kursi. Benar. Flop, aku menar Hopetih di kursi. Oh, tentu saja. Kalau begitu dia pasti menunggumu di sana. Apalagi yang kau tunggu. Ayo, Flop. Aku datang, Bing. Semoga berhasil. Oh, Hopetih. Dia tidak di sini, Flop. Ada di mana dia? Padahal aku menaruhnya di sini. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus ke rumah, Amah. Sekarang, ke mana biji pinusnya pergi? Dia turun ke sini. Oh, itu Hopetih. Oh, Hopetih. Ini dia. Oh, Hopetih. Aku kehilanganmu. Dan sekarang aku temukan. Hopetih senang kita menemukannya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ayo, beritahu Amah. Benar. Hai. Aku dan Hopetih bermain di taman. Lalu Hopetih menghilang. Aku suka Hopetih. Dan kukira dia akan hilang selamanya. Lalu Amah bilang, jangan khawatir. Jadi aku fokus. Dan aku ingat semua tempat yang pernah kami datangi. Begitulah cara kami menunggukan Hopetih lagi. Kehilangan Hopetih? Itu pengalaman Bing. Dan jangan hilang lagi. Dia bilang tidak akan. Baik semuanya. Siapa yang siap untuk membuat sesuatu spesial hari ini? Aku, aku, aku. Aku mau, Amah. Apa itu, Amah? Oh, itu kepala tulut. Aku mau itu. Aku juga. Dan aku. Kalian semua akan membuat. Oh, apa ini rumput? Bukan, Pando. Itu seledri. Kau bisa memakannya. Aku memotong rambut kepala telur. Rasanya enak. Cobalah. Amin. Aku menyukainya. Aku juga suka. Tidak enak. Pando. Baiklah. Untuk membuatnya. Pertama, kau gambar wajah di telurmu. Itu terlihat bagus. Aku membuat wajah gembira. Namanya Eggie. Aku akan memberimu nama Shelly. Miliko monster. Namanya Ra. Miliko bernama Sula. Karena dia seperti aku. Kenapa Eggie tidak berambut, Flop? Tidak akan tumbuh sebelum kau menanamkan benih, Bing. Ini. Kapas basah untuk dimasukkan ke telurmu. Itu dia. Masuklah. Baiklah. Siap menemukan rambut. Tunggu sebentar. Tapi itu benih. Benar, Sula. Mereka masuk ke dalam telur. Ya, banyak yang harus dilakukan oleh benih ini. Mereka butuh waktu untuk bisa tumbuh menjadi rambut. Nah, sekarang saatnya, benih. Ups. Kau akan menumbuhkan rambut yang indah. Sama sekali tidak tumbuh, Ama. Tidak langsung tumbuh, Bing. Butuh seminggu untuk kepala telurmu memiliki rambut seperti kepala telurku. Sama hingga itu berapa lama? Tujuh kali tidur. Tujuh? Itu waktu yang lama, Ama. Iya. Mereka butuh dua hal untuk tumbuh. Banyak cahaya dan air. Jadi, kita tidak akan meletakkannya di dekat jendela. Dan tidak menyiramnya setiap hari. Aku tidak mau menunggu tujuh kali tidur. Ya. Kau akan melihat bedanya setelah satu kali tidur, Bing. Wow. Oke, pembuat kepala telur saatnya bermain. Oh, ya. Aku suka bermain pesisat, eh. Ayo bermain pesisat, ulang. Aku tahu. Ya, aku akan berimu, teh. Kau tidak apa-apa, Bing? Aku akan tidur. Jadi rambut Egy akan tumbuh. Ayo kita lihat. Hehehe, Egy. Kau harus menunggu rambutnya tumbuh, Bing. Tapi aku sudah tidur set kali. Oh, Bing. Aku tahu sulit untuk menunggu. Tapi tidurnya harus yang benar. Di rumah. Ama, boleh aku keluar? Kumohon. Itu ide yang bagus. Ayo, Bing. Apa kau mau teh? Ama dan vlog? Oh, ya. Tentu. Itu terdengar menyenangkan. Ikutlah denganku, Egy. Ada banyak cahaya di sini. Hehehe. 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 Oh, Egy. Kau boleh mendapatkan sedikit air. Hehehe. Apa yang kau lakukan, Bing? Ama bilang, Egy butuh banyak air supaya rambutnya tumbuh. Jadi aku akan membuatnya tumbuh. Oh. Ini airnya datang, Egy. Oh, tidak. Egy. Tidak. Apa Egy baik-baik saja? Oh, astaga. Oh, tidak. Bing memecahkan telurnya. Bagaimana bisa terjadi? Aku ingin membuat Egy tumbuh lebih cepat. Oh, kasihan. Oh, kasihan, Egy. Aku memberinya banyak air. Dengan selang. Oh. Kau mungkin memberinya terlalu banyak air, Bing. Ya. Bisakah kita memperbaikinya, Ama? Oh. Maaf, Bing. Tapi terlalu hancur untuk diperbaiki. Egy memang pecah. Tapi benihnya tidak. Bisakah Bing membuat yang baru, Ama? Apa kau mau, Bing? Iya, mau. Baiklah. Yeay. Ayo, Bing. Ayo. Ini. Aku belum dapat kulit telur. Kau bisa memakai ini, Bing. Kau bisa membuat wajah di sisi lainnya. Iya. Lihat, Flop. Ini Egy. Ah. Halo, Egy. Ini beberapa benih Egy. Apa kau mau meletakkan Egy bersama kepala telur yang lainnya? Ya. Ayo kalau begitu. Ini dia, Egy. Semua teman-temanmu. Apa itu, Ama? Ya. Ayo kita lihat. Ini sebuah grafik. Menunjukkan berapa hari waktu telur ini tumbuh. Oh. Oh. Kau bisa mewarnai setiap telur setiap hari. Ya. Buat gambar pertama, Bing. Ini. Sampai jumpa besok, Egy. Bagus sekali, Bing Bunny. Aku membuat kepala telur bernama Egy. Tapi aku tidak mau menunggu sampai tujuh kali tidur. Hanya untuk menunggu rambut sejauhnya. Jadi aku memberi Egy terlalu banyak air dengan selang. Sampai dia menjadi pecah. Sebenarnya aku tidak ingin itu terjadi. Tapi aku membuat Egy baru. Dan kali ini, aku menunggu tujuh kali tidur sampai rambutnya tumbuh. Harus mau menunggu. Itu yang Bing lakukan. Lihatlah rambutnya. Oh. Surat. Ini. Yang ini untukmu, Bing. Untukku? Apain surat dari Sula? Ayo kita buka dan cari tahu. Ini surat dari Sula. Ini dari Sula. Tertulis untuk Bing. Salam Sula. Aku menyukainya. Bisa aku buat surat untuknya? Tentu. Dan kau bisa berikan padanya saat bermain nanti. Baiklah. Jadi, apa yang kita perlukan? Beberapa kartu. Merah muda. Sudah suka merah muda. Beberapa crayon. Oh, juga beberapa hiasan. Oh, dan jangan lupa lem untuk menempel semuanya. Crayon. Kau akan gambar apa, Bing? Aku. Dan Sula. Dan tongkat. Peri ajaib untuk Sula. Sula suka peri. Nah, ini. Hmm. Tongkat peri ajaib. Sula akan suka. Apa selanjutnya? Uh, kilauan. Sula suka benda berkilau. Dan dia selalu menaruh di gambar. Ide bagus. Ini lemnya. Sekarang kertas berkilau. Top, 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 top. Top, top. Top. Nah, Sula akan menyukainya. Benar. Nah, kita punya gambar dan kertas kilau. Apa selanjutnya? Oh, pasta. Sula suka pasta. Tentu. Apa Sula lebih suka pasta kupu-kupu? Atau pasta spiral? Kupu-kupu. Sula suka kupu-kupu. Terima kasih, Flop. Tambah lemnya. Perlahan, Bing. Kau tidak butuh lem banyak untuk menempelnya. Pip-bop-bop-bip-bop-bip-bop-bip. Di sini. Oh, lemnya masih basah, Bing. Oh, semuanya meluncur, Flop. Ya, ayo letakkan mendatar hingga sedikit kering. Ini. Coba lagi. Apakah pastanya akan diam? Yap, tentu. Tap, tap. Tetap di sana. Pastah. Sula akan menyukainya. Jadi, apa berikutnya? Oh, apa Sula suka bulu? Ya, bulu. Apa ada yang warna kuning seperti bebek? Yap, ini yang kuning. Tambah lemnya. Flam, 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 flam. Flam, 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 flam. Bulu untukku. Bulu untuk Sula. Ah, bulu, bulu, bulu. Pam, selesai. Itu gambar yang indah, Bing. Apa sudah selesai? Ya, bisa berikan para Sula sekarang? Ya, apa sudah kering sekarang? Yap, sudah cukup kering. Ayo. Tunggu dulu. Flop, kita lupa menempelkan permata pada tongkat Sula. Benar. Tongkat Sula memerlukan permata. Ayo kita cari. Uh, yang ini. Sula pasti akan suka yang ini. Lemnya tidak bekerja, Flop. Oh, kita perlu lem lagi. Ini dia. Tambah lemnya. Terima kasih, Flop. Lemnya tidak keluar, Flop. Apa kau ingin aku mencobanya? Tidak. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak. Lemnya tumpah kemana-mana. Oh, astaga. Lemnya tumpah kemana-mana. Oh, Flop. Semua jadi menjijikan sekarang. Oh, tidak terlalu menjijikan, Bing. Itu hanya penuh lem. Ya, jika kau menekan lemnya dengan keras, terkadang itu terjadi. Bukan hal besar. Sekarang Sula tidak akan menyukainya. Mungkin ini hanya belum selesai, Bing. Apa ada hal lain yang Sula suka? Kita bisa menaruhnya di semua lem ini. Dia memang suka kelap-kelip. Ya, ayo taruh kelap-kelip di atasnya. Baiklah. Ini kelap-kelipnya. Oh, hati-hati, Bing. Kelap-kelip. Sudah selesai? Selesai. Lihat, Flop. Oh, ini indah sekali. Sula akan menyukainya. Bagus untukmu, Bing Bunny. Ayo berikan ini kepada Sula sekarang. Benar. Hai. Sula membuatkan ku kartu. Jadi aku membuatkannya juga. Lalu aku menaruh pasta dan kertas kilau. Permata juga bulu. Sula suka semua itu. Tapi lemnya... Semua menjijikan dan aku sedih. Jadi, aku menutupi lemnya dengan kelap-kelip. Dan itu terlihat lebih baik. Jika kau pikir gambarmu jelek, mungkin karena itu belum selesai. Membuat kartu? Itu kesukaan, Bing. Dan aku menyukainya. Halo, Arlo. Halo, Arlo. Halo, Pejet. Halo, Bing. Flop membawa daftar belanja. Dan aku ikut membantu. Halo, Flop. Halo, Pejet. Apa yang pertama, Flop? Coba kita lihat. Yang pertama adalah kubis. Kubis? Oh, ini. Terima kasih, Bing. Sekarang kita juga butuh enam wortel. Oh, aku bisa mendapatkannya. Water. Satu, dua, tiga. Aku dapat tiga, Flop. Bagus. Aku dapat empat, lima, dan enam. Hmm, wortel adalah kesukaanku. Yap, dan ini terlihat lezat. Apa kita butuh yang lain, Flop? Yap, telur. Ini. Hati-hati, Flop. Telur mudah pecah. Ya, baiklah. Bagus sekali, Bing. Sudah semuanya. Oh, aku melupakan satu hal. Apa? Yang manis untuk pencuci mulut. Oh, seperti apa itu? Ya, apakah omongi memilih, Bing? Iya, aku hebat dalam memilih. Hmm, uh, yang ini. Boleh kita membeli ini? Aku mohon, Flop. Tentu. Kue muffin wortel. Itu juga kesukaanku. Satu untukku, dan satu untuk Flop. Pilihan yang sangat bagus, Bing. Sekarang, apa sudah semuanya? Hmm, yap, sepertinya. Satu kubis. Dan enam wortel. Dan telur. Oh, astaga. Apa satu ini retak? Tidak, sepertinya baik-baik saja. Oh, bagus. Ini dia, Flop. Semuanya setengah dolar, Flop. Semoga makan malamnya menyenangkan. Terima kasih, Pijat. Di mana, Bing? Ayo, Bing. Kita masak makan malam. Oh, iya, makan malam. Oh, di sini kau rupanya. Ayo, kita pergi. Da, Flop. Da, Bing. Sampai jumpa, Pijat. Da, Pijat. Da, Arlo. Flop, boleh aku bantu memasak makan malam? Tentu, akan sangat menyenangkan. Halo. Halo. Aku mencari perpustakaan. Oh, ya? Kau terus saja sampai ke ujung jalan, lalu belok kanan. Oh. Kemudian belok kiri di lampu merah. Dan perpustakaan di sebelah kanan. Oh, baiklah. Terima kasih kau baik sekali. Terima kasih kembali. Sampai jumpa. Da. Oh, apa yang kau pegang itu, Bing? Lollipop. Rasa stroberi. Di mana kau mendapatkannya? Ini milikku. Aku menemukannya di toko. Apa kita membayar lollipopnya? Tidak. Oh, ya? Jika kita tidak membayarnya, berarti itu masih milik Pijat. Boleh aku menyimpannya. Oh, tidak, Bing. Itu bukan milikmu. Kenapa? Jika kau mengambil sesuatu tanpa membayarnya, itu tidak benar. Begitu. Itu namanya mencuri. Oh. Aku bisa mengembalikannya. Kau bisa mengembalikannya. Tapi apa menurutmu orang lain masih mau membelinya? Eh, tidak. Aku sudah menjilatnya. Kau benar. Kita tidak bisa mengembalikannya. Ah, aku tidak tahu kalau itu mencuri. Maafkan aku, Slop. Aku tahu. Bagaimana jika kembali dan bicara kepada Pijat. Baiklah. Ayo, Bing. Halo, Bing. Halo, Flop. Kalian kembali lagi. Halo, Pijat. Halo, Pijat. Tidak apa-apa, Bing. Maafkan aku, Pijat. Maaf, Bing. Untuk apa? Aku mencuri lolimu. Dan aku tidak tahu kalau itu mencuri. Dan aku sudah menjilatnya. Oh. Baiklah. Haruskah ini kuambil? Siap. Terima kasih, Bing. Kau tidak seharusnya mengambil lollipop itu. Tapi kau sangat berani untuk datang dan minta maaf. Terima kasih, Pijat. Nah, sekarang, ayo kita bayar lollipopnya. Ini dia. Terima kasih, Flop. Aku tahu. Aku bisa membayar lollipop dengan ini. Oh. Terima kasih, Bing. Kau memang baik sekali. Tapi tidak apa-apa. Flop kan sudah membayarnya. Jadi ini bisa kau miliki. Terima kasih, Pijat. Bagus sekali, Bing Bunny. Ayo. Sampai jumpa, Pijat. Dah, Bing. Dah, Flop. Sampai jumpa, Pijat. Aku membantu Flop berbelanja untuk makan malam. Dan aku sangat membantu. Tetapi, aku mengambil lollipop. Dan aku tidak membayarnya. Itu disebut mencuri. Dan itu tidak benar. Aku tidak bisa mengembalikannya. Karena sudah aku jilati. Jadi aku meminta maaf kepada Pijat. Lalu, Flop membayar lollipopnya. Dan aku memberikan muffin wortelku kepada Pijat. Dan dia bilang, Jangan. Ya, karena itu milikku. Meminta maaf. Bing suka melakukannya. Boleh makan muffin sekarang, Flop. Iya. Lihat, Flop. Bunga kuning. Itu dandelion. Dandelion. Lihat, banyak dandelion. Benar. Bisakah kita foto, Flop? Ide bagus. Baiklah, Bing. Katakan wortel dan keju. Wortel dan keju. Bisa aku melihatnya? Ya. Boleh aku memotretnya. Yap, ini dia. Katakan wortel dan keju. Dandelion. Boleh aku memotretnya? Tentu. Maukah kau memegangnya, Flop? Wortel dan keju. Wortel dan keju. Yang ini bagus, Flop. Dan yang itu. Lihat ini. Apa itu, Flop? Ah, itu juga dandelion. Lihat, dia tumbuh dari tanaman yang sama. Oh, wah. Bunganya halus. Oh, ah. Bunganya rontak. Itu benihnya. Mereka siap untuk terbang. Benih. Mereka terbang. Mereka harus begitu, Bing. Angin membantu mereka terbang. Dan dimanapun mereka mendarat, mereka tumbuh jadi dandelion baru. Oh. Ayo kita cari lagi. Aku ingin melakukannya lagi. Dada, Benih. Aku meniupnya. Benar. Aku ingin meniupnya sekali lagi. Uh, ha. Oh. Halo, Flop. Halo, Ama. Sula ingin bicara. Ya, ya, ya. Tentu saja. Ini Sula. Halo, Sula. Halo, Flop. Bing ada di sana? Oh, iya, dia ada. Bing. Yap. Sula ingin bicara denganmu. Sula, aku punya dandelion. Bunganya halus, lembut, dan punya benih. Oh, bisakah aku minta satu, Bing? Baiklah, Sula. Aku akan bawakan satu untukmu. Yeay. Lalu, kau bisa meniupnya. Wah. Buz. Dada, Sula. Dada, Bing. Dada, Sula. Lihat, Bing. Kurasa itu yang terakhir. Hmm. Yang ini untuk Sula. Perlahan, Bing. Jangan meniupnya sekarang. Oh, ini berangin. Jangan angin. Jangan kau tiup dan dilayannya Sula. Oh, kita masih jauh, Flop. Kau bisa melakukannya, Bing. Lihat, Flop. Padahal aku tidak meniupnya. Itu bagus, Bing Bunny. Oh, tidak. Oh, masih banyak tersisa untuk Sula, Bing. Hampir sampai. Benar. Halo. Halo, Sula. Aku bawakan dandilayanmu. Tunjukkan padaku, Bing. Tidak. Kau harus turun. Dan meniupnya. Baik, aku datang. Terima kasih. Terima kasih. Lihat, ada siapa di sini? Hai, Ama. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Oh, apa yang kau bawa ke Linji? Aku punya sebuah. Oh, Sula. Lihat. Oh, Astaga. Lihat. Oh, dan di layanmu, Sula. Semua benihnya sekarang sudah hilang. Oh. Sayang sekali. Aku membawanya berjalan. Dari sana. Dan aku membawa semuanya sampai ke sini. Dan kau berhasil, Bing. Aku ingin menunjukkan padamu lebih dulu. Baru kemudian kau meniupnya. Oh. Aku tahu kau kecewa, Bing. Tapi Sula memelukmu karena dia sangat senang bisa bertemu denganmu. Hmm. Aku tahu. Hah. Lihat, Bing. Benihnya terbang semakin tinggi. Mereka mau ke mana, Ama? Iya. Mereka mungkin hanya terbang di sekitar sini. Tapi mungkin juga mereka terbang ke sisi lain taman. Atau ke kebun, Bing? Iya, Sula. Mereka mungkin saja pergi ke kebun, Bing. Dan tumbuh menjadi dandelion baru. Oh. Dadah, benih dandelion. Flop. Aku memotret mereka. Oh, iya. Lihatlah, Sula. Oh, itu kau, Bing. Dan itu Flop. Lihat, ada kumbangnya. Oh. Aku tidak melihatnya. Lihat. Yang ini seperti milikmu, Sula. Oh, indahnya. Oh, ini sangat cantik. Terima kasih, Bing. Hmm. Hai. Menjadi dandelion baru. Dandelion. Itu kesukaan Bing. Wush. Butuh bantuan, Bing? Iya, tolong, Flop. Mau dibawa kemana? Di sini. Di rumahku. Masuk, Flop. Hmm. Ini nyaman. Wah. Itu Sula, Koko dan Charlie. Oh, aku akan bersembunyi. Siap? Siap. Hai, Flop. Hai, Koko. Halo, Sula. Halo, Charlie. Hah. Kau memakai kereta bayi. Dia sudah motorin dari kereta bayinya. Bing, di mana? Halo. Bing. Di mana kau? Aku di sini. Ini rumahku. Oh, boleh aku masuk, Bing? Seperti serigala besar jahat. Aku suka itu. Oh, aku tahu permainan itu. Bing kecil, Bing kecil. Boleh kami masuk? Tidak, serigala jahat. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, kami akan menarik nafas dan meniup rumahmu. Tidak akan bisa. Rumah ini dari batu bata. Dan ini sangat-sangat kuat. Ayo kita main serigala yang jahat. Itu ide yang hebat, Sula. Oh, boleh aku jadi serigala yang jahat? Baiklah, Sula. Kau ke rumah jerami, ya? Baiklah. Dan aku akan berada di rumah kayu. Dan aku jadi serigala. Yang besar dan jahat. Harus lebih menakutkan daripada itu, Bing. Ya, seperti itu. Charlie. Charlie juga ingin main. Dia jadi siapa, ya? Charlie bisa di sana. Di rumah bata. Ya. Oh, aku tahu. Ini ekor skrigalanya. Oh, benar. Benar, Bing. Sini, biar aku bantu. Eh, ini dia. Sula, harus membuat rumah jeraminu. Oh, ya. Sula, apa ini akan bagus untuk jadi rumah jeraminu? Oh, ya. Terima kasih, Flop. Sula kecil, Sula kecil. Biarkan aku masuk. Tidak serigala yang jahat, kau tidak bisa masuk. Kalau begitu, aku akan bernafas. Dan aku akan meniup rumahmu. Aku akan menangkapmu, Sula. Sula menangkapku. Tolong aku. Cepat, Sula kecil. Masuk ke rumah kayuhku. Tolong, Koko kecil. Tolong aku. Koko kecil, Sula kecil. Biarkan aku masuk. Tidak. Tidak. Serigala jahat. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, aku akan bernafas. Aku akan meniup rumahmu. Awas, Serigala jahat. Dia mengejar kami. Serigala besar jahat mengejar kita. Oh, berikutnya kita, Charlie. Ayo, masuk ke rumah bata. Oh, ya. Charlie, lihat. Lihatlah, lihat. Cepat, Sula kecil. Ayo ikhlas, Koko kecil. Dia datang untuk menangkap kita. Dia sangat menakutkan. Charlie, kecil. Koko kecil. Biarkan aku masuk. Tidak. Tidak, Serigala besar jahat. Kau tidak boleh masuk. Kalau begitu, aku bernafas dan meniup rumahmu. Bing. Bing, ini rumah bata. Kau ingat? Serigala tidak bisa masuk rumah ini, Bing. Tapi aku ingin masuk. Tidak, Serigala besar. Kau tidak boleh masuk. Tapi aku yang membuat rumah itu. Bing. Begitulah permainannya. Tolong, biarkan aku masuk. Tidak, Serigala besar. Aku ingin bersama yang lainnya. Kita kan hanya main, Bing. Sekarang tidak ada yang masuk ke rumah bata. Maaf, Sula. Maaf, Koko. Aku tidak bermaksud merusak permainan. Jangan khawatir, Bing. Ini bukan apa-apa. Kita hanya perlu membangun kembali rumahmu. Ya. Ayo kita main lagi. Kali ini, kau bisa masuk ke rumah bata, Bing. Kurasa Charlie ingin menjadi Serigala besar jahat. Aja, aja, aja. Yap. Dia terdengar seperti Serigala. Nah. Kau jadi Charlie. Serigala besar. Kau sangat mirip dengan Serigala, Charlie. Mengeramlah, Charlie. Seperti ini. Awas. Serigalanya datang. Serigalanya datang. Serigalanya datang. Hai. Kami main Serigala jahat. Dan aku meniup rumah jerame. Juga rumah kayu. Tapi aku tidak bisa masuk rumah bata. Karena aku jadi Serigala jahat. Tapi aku yang buat rumah itu. Aku tidak mau di luar sendirian. Jadi aku marah dan menghancurkan rumah itu. Aku merusak permainannya. Jika kau ingin merubah permainan, bilanglah. Karena orang lain mungkin ingin menjadi Serigala jahat. Membangun rumah. Itu kesukaan, Bing. Dan kau tidak boleh masuk. Hehehe. Kemana kau pergi, Tuan Bu Sapi? Flop. Kapan Koko dan Charlie sampai di sini? Mereka akan segera sampai di sini, Bing. Ah, itu mereka. Flop. Aku ingin lakukan bu pada Koko dan Charlie. Dan mengejutkan mereka. Hehehe. Baiklah. Aku tidak akan beritahu mereka tempat persembunyianmu. Siap? Yop. Hai, Flop. Halo, Koko. Halo, Charlie. Charlie sedang tidur siang. Dan jangan dimangunkan. Dan, eh, Flop. Mengapa Bing bersembunyi di belakang sofa? Hehehe. Bing, kau sedang apa? Bu! Bing, aku tahu kau di sana. Karena telingamu terlihat mencuat. Ayo, Charlie. Hehehe. Kamu akan kubu lagi. Baiklah. Jika kau ingin membu diriku, kau harus mengejutkanku. Baiklah. Hehehe. 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 Kau tidak bisa membu diriku, jika aku tahu kau sembunyi. Bu! Bing, apakah kau ingin aku mengajarimu cara membuat bu yang besar? Ia, kumohon. Jika kau ingin melakukan bu yang besar, kau tidak boleh terlihat. Beka, aku bisa bersembunyi. Menurut baik. Hehehe. Bing, aku masih bisa melihat telingamu yang mencuat. Dan aku masih bisa melihat tempatmu bersembunyi. Kemarilah. Hehehe. Oh, itu lebih baik. Berikutnya adalah, jika kau ingin melakukan bu yang besar, kau harus mengendap-endap seperti ini. Oh. Pcow. 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 He? Oh. Shhh. Hehehe. Lalu, jika kau dia mengendap seperti ini, kau bisa... Tidak terlihat. Tidak terdengar. Lalu... Bu! Hehehe. 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 Tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Hehehe. 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 Lihat. Begitulah cara melakukan bu yang besar. Lihat, Bing. Gambar acaknya sudah. Aku menyelesaikannya. Hehehe. Aku akan melakukan bu besar pada flop. Hehehe. Baiklah. Shhh. Ayo kita lakukan bu yang besar pada flop. Hehehe. 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 Hhh. Ring. Koko. Hehehe. Kalian di mana? Hehehe. Oh. Wow. Kira-kira mereka di mana ya? Hehehe. 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 Di mana mereka berada? Huh. Huh. Huh! Ha! Gitu membuatku melompat. Kamu kami ibu, Flop. Kamu kami ibu. Kamu terlihat lucu saat kami ibu. Tadi itu bu yang sangat bagus. Bahkan gambar acak kita melompat. Itu tadi sangat bagus. Lagi, lagi. Nah, apa ada yang melihat kemana perginya Tuan Musapi? Sepertinya Charlie terbangun. Bu besar, Charlie. Tidak terlihat, tidak terdengar. Tidak terlihat. Bing, tunggu. Bu. Tidak. Ayo cepat. Charlie. Bu, Charlie. Aku tidak bermaksud membuatnya menangis, Flop. Ayolah, Charlie. Jangan menangis. Bing hanya bermain. Kami sedang bermain, bu besar. Ya. Begitu lebih baik. Bu, 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 bu. Bu, 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 bu. Maaf, bu, Charlie. Oh, ya. Sekarang Charlie tidak apa-apa. Siluk, Pak. Kau baik-baik saja, Bing. Kenapa Charlie tidak suka bu besarku, Flop? Aku rasa itu sedikit terlalu besar untuk Charlie. Dan dia sedang tidur. Oh, hanyalah bayi kecil. Benar, kan, Charlie? Oh, tapi bayi juga suka bu, kan? Benar. Tapi bayi menyukai bu bayi. Oh. Bu bayi. Bu. Bu bayi. Bu. Dia menyukainya. Oh, iya. Dia suka. Charlie suka bu bayi. Ya kan, Charlie? Ya, ya. Bu bayi, bu. Siluk. Siluk. Siluk, Pak. Bu bayi. Bagus untukmu, Bingbani. Bu. Aku dan Koko bermain. Bu. Dan Koko bilang, untuk melakukan bu besar, kau harus bersemunyi seperti ini. Shhh. Dan. Bu. Kami melakukan bu besar pada Flop. Dan dia melompat. Pasalnya pun ikut nompat. Tapi aku melakukan bu besar pada si kecil Charlie. Dan dia tidak menyukainya. Bayi hanya suka bu bayi. Terutama jika dia belum bangun tidur. Bu. Itu kesukaan Bing. Dan bu bayi adalah kesukaan Charlie. Ya, ya. Bu menyenangkan. Bu. 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 Bu belum cukup tinggi untuk menggapainya, Charlie. Bu. Bu mendapat squeak. Bu. 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 Kau tumbuh lebih tinggi sepertiku. Aku tinggi. Lihat. Lihat. Semua garis tumbuhku. Dulu aku setinggi ini. Dulu aku setinggi ini. Dulu aku setinggi ini. Dan setinggi inilah aku sekarang. Oh, Flop. Sekarang aku lebih tinggi. Bisa kita buat garis tumbuh yang baru? Tentu. Sekarang kau harus ambil buku. Dan juga crayon. Itu membantu untuk membuat garis lurus, Koko. Kau mau lihat? Baik, Flop. Pertama, Bing harus berdiri dengan kakinya rata dengan lantai. Kaki rata, Bing. Lalu, Bing harus angkat kepalanya lurus ke depan. Lurus ke depan, Bing. Dan telinga. Sekarang, Bing harus pastikan bokongnya bersandar pada dinding. Sandarkan bokongmu, Bing. Baiklah. Sekarang, ku letakkan buku ini di atas kepalanya. Dan menggambar garis tumbuh. Bolehkah aku meminjam crayonmu? Terima kasih, Koko. Baiklah. Siap, Bing. Siap. Charlie. Shh. Jangan bergerak. Nah. Selesai. Apa sekarang aku sudah tinggi, Flop? Lihat garis tumbuhmu. Aku tinggi. Oh. Aku tumbuh. Kau lebih tinggi, Bing. Aku masih lebih tinggi. Ukur aku, ukur aku. Baiklah. Kita lihat seberapa tinggi dirimu, Koko. Baiklah. Kaki rata. Rata dan telinga turun. Tepat sekali. Kepala ke depan. Ke depan. Dan bokong disandarkan. Aku tahu caranya, Flop. Keluarkan crayon. Aku tahu cara melakukannya, Flop. Ini dia. Jangan bergerak. Baiklah, Koko. Itu garis tumbuhmu. Lihat. Aku lebih tinggi daripada kau. Aku yang lebih tinggi di sini. Aku lebih tinggi daripada Charlie. Lebih tinggi dariku juga. Lebih tinggi darimu dan darimu. Akan kuambilkan. Sekarang karena aku tinggi. Aku bisa menggapainya. Kau masih terlalu pendek. Tidak. Aku sudah tumbuh. Lihat. Sekarang kuukur lagi. Biar untuk memastikan. Kaki rata. Kepala tunduk. Bokong. Jangan bergerak. Nah, sudah. Setinggi itulah dirimu. Tapi kan aku setinggi itu. Tidak. Tidak lagi. Aku yang menggambarnya. Hah? Ring. Kau tahu tidak? Kau tambah pendek. Tidak. Jika kau tambah memendek. Kau tidak akan bisa menggapai pesawatmu. Atau buah lampu. Tidak. Atau apapun. Dan jika kau harus tumbuh pendek. Hah? Kau akan sekecil Charlie. Oh. Iya, iya. Tapi aku bukan bayi. Aku tinggi. Ada apa, Bing? Aku memendek. Kau memendek? Hmm. Ya. Aku mengukur garis baru di sana. Dia semakin pendek. Aku akan sependek Charlie. Mungkin lebih pendek. Oh, ya. Bagaimana kalau kita periksa lagi? Hmm. Tolong krayonnya. Kaki rata. Kepala ke depan. Dan telinga. Oh. Aku lupa bagian telinga. Bokong bersanda, Bu. Aku melakukannya. Tolong jangan bergerak. Nah. Aku tumbuh kembali. Aku tinggi. Kau memang tidak pernah memendek sejak pertama, Bing. Kau hanya bisa tumbuh lebih tinggi. Bukannya pendek. Oh, Charlie. Akan ku ambilkan untukmu. Ini dia, Charlie. Bagus untukmu, Bing Bunny. Saya harus tinggi aku. Dia bisa mengambilnya sendiri. Benar. Ayo, Bing. Baik. Hai. Plot membuat garis tumbuhku di dinding. Untuk melihat apa aku tumbuh tinggi. Dan ternyata benar. Lalu, Koko mengukur garis tumbuh lainnya. Dan, Koko bilang, aku tumbuh pendek. Aku dari takut kalau aku tumbuh pendek. Sampai pendek dan sekecil. Bye, Charlie. Tapi tidak apa-apa. Karena Fruit memeriksa garis tumbuhnya. Dan Koko lupa telingaku. Akhirnya, garis tumbuhnya jadi pendek. Koko lucu. Kau tidak bisa tumbuh pendek. Kamu tidak bisa tumbuh tinggi. Tumbuh. Itu kesukaan Bing. Dan aku tinggi. Baik, Rabing. Waktu mandi selesai. Pakai piyama. Jadi berikutnya apa? Selimut. Selimut? Apa kau yakin? Aku kira menyikat gigi adalah yang dilakukan setelah piyama. Selimut. Satu perlukan saja, Flop. Oh. Ini sangat lembut. Iya. Oh, ini harum. Benar. Aku suka selimutku. Ini sangat woozy. Lakukanlah, Flop. Hehehe. 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 Ini woozy. Hehehe. Woozy. Mandinya selesai. Yep. Piyama dipakai. Yep. Selimut siap. Yep. Semua bagus dan woozy. Yep. Berikutnya apa? Hoppeti woosh. Hoppeti woosh. Hoppeti woosh. Yep. Hoppeti juga harus bersiap untuk tidur. Dia juga. Dan lihat. Dia juga punya selimutnya. Benar. Jubahnya adalah selimutnya. fotografi woosh. Ini dia Hoppeti. Sekarang. Heluklah selimutmu. Apa kau dan Hoppeti melupakan sesuatu? Heem.. Oh. Gigi. Hehehe. Aku belum menyikat gigi. Kuflop. Mungkin kau dan Hoppeti bisa wooosh ke kamar mandi. Dan bersama-sama menyikat gigi. Baiklah. Hehehe. Hoppeti. Oh. Bing. Apa, Flop? Ini dia. Nah. Hopoti. Wuh! Wuh! Kau duduk di sini, Hopoti. Siap? Oh, aku bisa melakukannya. Tidak perlu banyak. Gunakan sedikit saja. Sudah cukup. Hihihi. Hmm. Oh. Oh. Meludah. Berkumul. Bing! Itu bagus sekali, Bing Bunny. Sekarang giliran Hopoti. Baiklah. Digga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga-jiga. Tutututututu. Ting! Bagus, Hopoti. Bagus dan bersih. Yap. Baiklah. Mandi. Yap! Piyama. Yap. Jubah selimut terpasang? Yap. Hopiti sudah di-vush? Yap. Gigi disikat? Yap. Apa berikutnya? Sekarang aku ingin pipis. Baiklah. Selesai? Yap. Hah? Oh, Flop. Ada apa? Selimutnya basah. Ya, selimutnya basah. Buat agar dia kering, Flop. Oh, aku tidak bisa, Bing. Selimutnya sudah berada di dalam toilet, dan sekarang dia kotor. Aku membutuhkan selimutku agar bisa tidur. Aku tahu, Bing. Tapi sekarang selimutnya harus masuk ke mesin cuci. Tidak. Aku akan mencuci selimut ini saat kau tidur, dan dia akan bersih dan kering kembali di pagi hari. Ah, tapi aku butuh selimutku. Ini waktunya tidur. Aku butuh memeluknya. Aku tahu, Bing. Perlukan waktu tidur. Mungkin, Hopeti akan berbagi selimutnya denganmu. Itu terlalu kecil. Oh, ini memang kecil. Bagaimana rasanya? Fuh, fu, fu. Ini lembut. Dan bagaimana aromanya? Fuh. Harum sekali, Flop. Apakah ini wu-zi? Hmm, ini tidak sebagus selimutku. Tapi ini wu-zi. Cukup wu-zi untuk tidur? Yap. Untuk malam ini saja. Jadi, apakah aku bisa mendapatkan selimutku besok? Tentu. Baiklah kalau begitu. Mandi. Yap. Piyama. Hopeti sudah difus. Yap. Gigi disikat. Yap. Selimut siap. Yap. Ada lagi yang lain? Cerita. Baiklah. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Hopeti siap untuk tidur hari ini. Ini cerita tentang Hopeti. Itu benar, Bing. Tentang Hopeti dan kau. Dan selimut. Benar. Hai. Flop membuatkan juba dengan selimutku. Agar aku bisa... Wush! Dengan Hopeti. Tapi kemudian, selimutku basah di toilet. Dan itu membuatnya jadi kotor. Jadi, Flop, harus menaruh selimutku di mesin cuci. Itu membuatku sedih. Jadi, Hopeti berbagi, selimutnya bersamaku. Saat kau tidak bisa memeluk selimutmu, carilah sesuatu yang lain untuk kau peluk saat kau tidur. Selimut. Itu kesukaan, Bing. Ini, Wushie. Ada sesuatu di atas bolpenmu, Flop. Kau menemukan balon. Flop, konyol. Ini bukan balon. Balon ukurannya besar. Benar. Tapi balon awalnya kecil. Dia membutuhkan... sebelum jadi besar. Flop, tidak berhasil. Baiklah. Ini masih membutuhkan... simpul. Hei, itu dia. Kemana perginya, Flop? Hmm? Aha, balon. Bisa dibuat besar, agar aku bisa memilikinya? Tentu. Jika kau menunggu hingga aku mengikat simpulnya, maka itu akan tetap besar. Oh, dia bilang halo. Hmm, bagaimana dengan wajah? Hmm, sup. Oh, itu senyum yang manis. Halo. Halo, balon. Dia bicara pada aku. Pelan-pelan, Bing. dia mungkin akan... meletus. Tapi balonnya menyukainya. Pelan-pelan, Bing. Ingatlah, dia mungkin akan... Apa bisa aku melakukannya? Kau harus bersikap... lembut. pada balon. Aha. Hup. Deng. Deng. Lihat, Flop. Oh, pelan-pelan, Bing. Dia mungkin saja meletus. Mana balonku? Dia mungkin tidak suka ditendang, Bing. Kembalilah, balon. Aku tidak akan mendang lagi. Halo, balon. Lihat, Flop. Aku punya bokong yang besar. Benar. Balon tidak akan menyukainya, Bing. Dia menyukainya. Bing. Hehehe. 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 Wuhuuu. Ah. Bing. Ah. Kau baik-baik saja, Bing. Oh. Suaranya keras. Di mana balonnya? Hmm. Saat kau memantul ke atas dan ke bawah, balonnya meletus. Oh. Ini. Ini bukan balon. Hmm. Bisa kau membuatnya jadi besar lagi? Tidak bisa, Bing. Dia sudah meletus. Aku mau dia kembali. Oh, dia tidak bisa kembali, Bing. Dia meletus. Dan pada saat balon meletus, sebanyak apapun kau mencoba, mereka tidak akan bisa ditiup lagi. Boleh, aku menyimpannya. Tentu. Ayo kita cari tempat untuk menaruhnya. Tempat kau tidak akan melupakannya. Hmm. Kotak selama tinggalku. Ide yang bagus, Bing Bunny. Ayo kita ambil kotak selama tinggalmu. Jangan khawatir, balon. Kau bisa hidup di kotak selama tinggal. Ah. Ini dia. Oh. Lihat semua benda yang ku ucapkan selama tinggal. Ini mobil hitamku. Semua rodanya sudah hilang. Selama tinggal, mobil. Ini selada lompat. Berputar. Sudah tidak berputar lagi. Selama tinggal, selada. Dan ini bolpen pinguinku yang penuh warna. Sekarang sudah tidak berwarna lagi. Selama tinggal, bolpen pinguin. Balon akan aman di dalam sana. Dan aku bisa melihatnya kapanpun aku mau. Benar. Selama tinggal, balon. Selama tinggal, balon. Apa kau mau menggambar balon? Agar kau mengingat rupanya sebelum meletus. Iya. Aku akan gambar di sini. Ingatlah wajahnya. Itu senyum yang manis. Lihat, Flop. Aku gambar mobil hitam. Selada lompat dan bolpen pinguin. Dan itu balon. Apa yang dia lakukan? Dia terbang tinggi dan tinggi dan tinggi. Siap untuk menyimpan kotak selama tinggalnya, Bing? Siap. Bagus untukmu, Bing Bunny. Aku menemukan balon. Dan Flop meniupnya hingga besar. Dan balonnya asik dimainkan. Lalu aku bong, bong. Dan dia tidak suka. Lalu dia jadi... Saat balon meletus, dia tidak bisa kembali. Sekalipun kau meniupnya. Jadi balon tinggal di kotak selama tinggal. Jika kau merusak bunda, kau bisa menaruhnya di kotak selama tinggal. Dan kotak itu menjaganya. Agar kau tidak pernah lupa. Kotak selama tinggal adalah kesukaan Bing. Selama tinggal. Flop! Boleh aku minta buku Hopetivusku? Kumohon. Aku rasa bak mandinya terlalu basah untuk buku, Bing. Bahkan untuk buku Hopetivus. Oh, kumohon Flop. Aku ingin sekali baca cerita. Oh, baiklah. Buku tidak suka bak mandi. Jadi aku akan pegang untukmu dari sini. Hopetivus dan penjaga bulan. Yeay! Hopetivus sedang tidur di kasur gantungnya saat dia meningat. Tangisan! Tidur dengan tangisan! Hopetivus menguap. Hopetivus suka tidur. Siapa yang menangis? Pikir Hopetivus. Siapa yang butuh bantuan? Dipikir binatang yang menangis. Dia harus terbang ke binatang itu. Ya. Harus. Hampir saja Hopetivus kena. Jadi, Hopetivus keluar dari kasur gantungnya. Dia menggeliat. Dan berseru. Hopetivus! Ops. Di sini semakin basah. Dan Buku tidak suka bak mandi. Ayo keluar sebelum Hopetivus pergi Vus ke bintang. Itu bagian kesukaanku. Dia akan Vus. Dia... Bukankah Hopetivus butuh jubahnya untuk Vus? Hopetivus! Hahaha. Baiklah. Ayo kita keringkan badanmu. Cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka. Cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka-cuka. Nah, sudah. Sekarang Hopetivus siap. Wus menuju bintang. Lalu apa yang terjadi? Sekali aku pegang bukunya, aku mohon. Aku tidak basah. Tentu. Hopetivus menuju bintang. Tapi bintang dia sedang bahagia. Oh, jadi bintang tidak menangis. Kira-kira siapa yang menangis? Kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Hopeti masih bisa mendengar suara buhuhu. Dan dia sadar, ternyata bulan yang menangis. Dia harus bus ke bulan. Bukankah Hopeti butuh sesuatu terlebih dulu? Ya, dia butuh baju antariksa-nya. Agar dia bisa ke bulan. Telinga. Lalu, apa yang terjadi? Hopeti tidak sampai ke bulan. Karena dia terjebak di awan petir. Hopeti yang malang, lengan. Tidak apa-apa, Flop. Dia bisa melewatinya seperti ini. Bus. Awan petir membuat jubah Hopeti sangat basah. Hingga dia tidak bisa bus ke bulan. Tidak, Flop. Dia basah kuyuk. Tapi saat Hopeti jatuh melalui udara, angin hangat bertiup dan mengeringkan Hopeti kembali. Ya, anginnya. Lalu, apa yang terjadi? Dimana bukuku? Hmm. Hah? Oh. Itu bukuku. Oh, astaga. Bukumu basah sekali. Airnya masuk ke bukuku. Oh. Buku sangat tidak suka mandi. Apa kita masih bisa membacanya? Tidak malam ini, Bing. Kenapa? Karena ini sangat basah. Oh. Dan halamannya saling menempel. Butuh waktu untuk mengeringkan buku ini. Tapi bagaimana dengan cerita Hopetiku? Ya. Kita selalu bisa bercerita, Bing. Tidak butuh buku untuk itu. Ayo, bagaimana kalau kita wuss ke kamarmu dan ceritakan kisah Hopeti kita sendiri di sana. Baiklah. Ayo. Wuss. Wuss. Kau ingat apa yang dilakukan Hopeti dalam cerita, Bing? Hmm. Hopeti wuss terbang ke bulan. Benar. Lalu? Hmm. Dia menemukan penjaga bulan. Dan penjaga bulan bersedih. Jadi, mengapa penjaga bulan bersedih? Karena dia tidak bisa tidur. Benar. Dan Hopeti menyanyikan lagu pengantar tidur yang manis. pandang. Pandang. Dan penjaga bulan pun tertidur. Lelap. Flop. Masalah terpecahkan, kata Hopeti Vuss. Dan dia, vuss, kembali ke rumah. Wuuush! Dan dia berbaring di kasur gantungnya yang nyaman dan berkata... Selamat malam. Cerita yang sangat bagus. Selamat malam, Bi. Aku ingin baca buku, dan penjaga bulanku. Dan aku pakai baju antariksaku, agar aku bisa wuuush! Seperti Hopti. Lalu bukuku masuk ke bak mandi. Buku terus suka bak mandi. Tapi tidak apa-apa. Karena jika kau tahu atau hafal ceritanya di kepalamu, kau masih bisa bercerita meskipun bukunya basah kuyuk. Cerita pengantar tidur. Itu kesukaan Bing. Selamat malam, Flop. Halo, Pak Jud. Hai, Pak Jud. Halo, Bing. Mengapa terburu-buru? Mau membawa uang? Flop bilang, aku bisa membeli mainan baru. Oh. Aku bisa pilih mainanku suka. Benar, kan, Flop? Benar. Kau punya cukup uang untuk satu mainan baru. Hmm. Kalau begitu, sebaiknya kau hati-hati memilih. Selada. Aku suka ini. Ini dia. Mungkin itu akan lebih baik di lantai, Bing. Oh. 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 Aku pilih selada, Flop. Hmm. Untuk dimainkan bersama dengan yang kau punya di rumah. Ya. Aku sudah punya selada. Kau ingin mencari sesuatu yang lain? Hmm. Hmm. Ya. Sebuah truk. Ini sama seperti punya pandu. Oh. Ya. Benar. Oh. Itu berbunyi. Bip Pip. Oh. Dan berbunyi. Hm. Aku pilih satu ini, Flop. Ha. Aika. Apakah ini dibungkus, Bing? Ya, tolong... ... Oh, pesawat terbang. Oh, iya, pesawat apung. Lihat, pilotnya keluar dan baling-balingnya berputar. Dan ini. Aku sudah pasti pilih yang ini, Flop. Pilihan yang bagus, Bing. Iya, dan kau selalu bisa bermain dengan truk punya pandu. Iya. Nah, ini. Oh, itu mobil kemah, Bing. Mobil berkema. Oh, iya. Dan lihat, jika kau buka bagian depannya, pengembunnya keluar. Lihat. Aku menyukainya. Oh, aku pasti, pasti akan pilih yang satu ini, Flop. Kau yakin, Bing? Iya. Haruskah aku taruh kembali pesawat apung, ya? Ya. Aku benar-benar suka mobil berkema ini, Flop. Iya. Ayo, kita ambil tanggung. Oh, Sula. Halo, Bing. Halo semuanya. Halo, Ama. Hai. Wah, wah, wah. Di sini sibuk sekali hari ini. Aku punya sedikit uang, Bing. Aku juga. Aku sudah memilih mainan baru. Ayo, Ama. Aku juga ingin memilih satu mainan. Baiklah, Sula. Ini semua uangku, Pajut. Terima kasih. Dan ini kembaliannya, Bing. Terima kasih, Pajut. Sampai nanti, Bing. Selamat bersenang-senang. Ya, tentu. Bisa tetap bermain dengan mobil kema baru tuh, Flop? Tentu. Ayo pergi. Dadah. Ya, Flop. Aku akan di luar, ya, Sula. Ya, Bing. Ada apa, Bing? Aku rasa... Aku ingin memilih pesawat. Oh. Kita bisa tanya pada Pajut, apa boleh berubah pikiran kalau kau mau. Kalau begitu, ayo. Halo lagi, Bing. Aku berubah pikiran. Tolong. Apakah boleh, Pajut? Tentu. Oh. Terima kasih, ya, Pajut. Ayo, Flop. Flop. Ada di mana? Di mana pesawat apungnya? Oh. Aku tidak tahu. Tadi ada di sana, ya kan, Bing? Oh. Dia hilang. Hmm, mungkin Pajut tahu ada di mana. Bing, lihatlah yang kudapat. Oh, Sula. Tapi itu pesawat apungku. Kau konyol, Bing. Ini pesawatku. Aku baru saja memilihnya. Tapi aku berubah pikiran. Aku ingin memilihnya sekarang. Saya, kau memang memilih mobil kema, Bing. Dan kau memang menyukainya. Oh. Tadi aku tidak lihat ada mobil kema. Oh. Warnanya kuning dan merah muda. Dan ada warna oranye di dalamnya. Dan bisa seperti ini. Lihat? Bisa aku bermain dengan ya, Bing? Ya. Ini. Baiklah. Kau bisa bermain dengan ini. Oh. Terima kasih, Sula. Nia. 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 Wop, wop, wop. Halo, pilot pesawat. Wop. 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 Aku lebih suka mobil kemahnya, Bing. Kalau aku lebih suka pesawatnya. Menurutku kalian berdua sebaiknya bertukar mainan. Iya. Aku bisa memiliki mobil kemah, Sula. Dan aku bisa memiliki pesawat apung. Dan kita bisa bermain dengan ini bersama-sama. Bagus sekali, Bing Bunny. Dan bagus juga untukmu, Sula. Aku pergi membeli mainan baru. Aku hanya bisa memilih satu mainan. Dan di sana, ada sangat banyak dan sangat sulit memilihnya. Aku memilih mobil kemah. Lalu, aku teringat pesawat apung. Dan aku sangat menginginkannya. Tapi Sula telah memilih pesawat apung. Dan aku sedih. Tapi kemudian, kami bertukar mainan. Aku dapat pesawat apungnya. Memilih mainan. Itulah yang Bing melakukan. Dan aku masih suka mobil kemahnya, Sula. Ini menyenangkan sekali. Benar, kan, Bando? Bisa kita pergi lagi? Lihat. Dadah, bus. Dadah, bus. Aku suka pantai. Aku juga. Mau ke sana lagi lain waktu? Oh, iya. Kumohon. Dabi. Bando. Kau belum bisa pulang sekarang. Kau meninggalkan bala balu di rumahku. Bala balu. Oh, iya, benar. Kau akan butuh bala balu. Hampir saatnya tidur. Bala balu. Bala balu. Bala balu. Kau di sini. Di mana kau? Ini dia. Oh. Ini dia. Ayo, perlihatkan yang ketemukan. Pada bala balu. Iya. Lihatlah. Bando. Oh, kerangku. Bagaimana kalau minum teh, Pajat? Terima kasih, Pog. Aku suka yang ini. Aku sangat suka yang satu ini. Aku yang menemukannya. Itu milikku. Kau boleh memilikinya. Ini seperti wortel. Wortel kerang. Satu untukku. Satu untukmu. Satu untukmu. Satu untukku. Dan satu untukku. Satu untukmu. Dan satu lagi untukku. Plop. Sini, lihatlah. Aku dapat kerang yang bergaris. Cantik sekali. Oh, baunya seperti tepi pantai. Oh. Kita bisa mendengar suara lautan juga. Konyol sekali, Plop. Lautnya tidak ada di sini. Ah, dengarkan. Aku bisa mendengar laut. Shh. Ah. Oh. Boleh aku mendengarkannya, Flop? Tentu. Oh. Aku juga bisa mendengarkannya. Dengarlah. Shh. Ya. Shh. Pandu, apa kau lelah? Tidak. Ayo, main petak umpet. Yeay. Tapi hampir waktunya tidur. Oh, hanya sekali saja. Sekali saja. Aku akan bersembunyi. Aku siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Dekat. Tembilan. Sepuluh. Aku datang. Aku datang. Siap atau tidak? Oh, Pandu sangat pandai bersembunyi, Bing. Apakah dia di situ? Aku tahu. Ketemu. Oh, baiklah. Tidak. Dia tidak di sini. Flop. Aku tidak bisa menemukan Pandu di mana-mana. Apa kau butuh bantuan untuk mencarinya? Oh iya, tolonglah. Kita harus mencarinya di atas, Bing. Menurutmu, dia di mana? Dalam kamarku. Baiklah. Kulit kurang milik Pandu. Lihat, Flop. Pandu bersembunyi di tempat tidurku. Sepertinya dia tidak bersembunyi, Bing. Lihat. Flop, ternyata dia tertidur. Di kamarku. Pandu, ayo bangunlah. Hai, Bing. Tempat persembunyian yang bagus. Dia tidak bersembunyi. Mana tertidur? Di kamarku. Bisakah kau membangunkannya, Flop? Jika kau sedang tertidur, apa kau mau aku membangunkanmu? Tidak. Lalu, bagaimana denganku, Flop? Di mana aku tidur? Di tempat tidurmu. Cukup luas untuk kita berdua. Dan kau kan bisa menginap. Iya. Lihat, bagaimana kau dan Pandu berbagi tempat tidurmu. Tapi Pandu kan, dia belum punya piyama. Tidak apa-apa. Dia terlalu lelah. Iya. Oh, bisakah aku tidur tanpa menggunakan piyama? Tentu saja. Aku ingin bebis dulu. Ide bagus. Gosok gigimu juga, ya. Ayo. Ini benar-benar lucu, Flop. Ini dia. Boleh aku menaruhnya untuk Pandu? Aku mohon, Flop. Tentu. Jadi dia bisa mendengar lautan di pagi hari? Oh, dia menyukainya. Bagus sekali, Bing Bunny. Ini. Oh, Buddy. Selamat malam, Bing. Mimpi indah. Selamat malam, Flop. Selamat malam, Bing. Selamat malam, Pejet. Sampai besok, Pandu. Aku dan Pandu pergi ke pantai. Kami berbagi kulit kerang. Dan aku dapat yang mirip wortel. Pandu mendapatkan yang bergaris. Dan bunyinya seperti ombak lautan. Lalu, kami bermain petak umpet. Dan Pandu bersembunyi di lantai atas. Kemudian dia tertidur di tempat tidurku. Aku benar-benar tidak suka itu. Karena itu tempat tidurku bukan punya Pandu. Namun, Pejet bilang, kami bisa tidur berdua di satu tempat tidur. Berbagi. Itu yang Bing lakukan. Dan aku suka sekali berbagi. Oh, itu pasti Amar. Dia datang menjemputmu, Sula. Aku tidak ingin kau pulang, Sula. Aku juga tidak ingin pulang, Bing. Ayo sembunyi. Halo, Amar. Halo. Apa Sula sudah siap pulang? Ya. Oh. Apa yang sudah kau lakukan pada mereka? Oh, tadi mereka di sini. Sepatu berkilau Sula. Mereka pasti ada di sekitar sini. Ketemu. Cari dalam lemari. Sayang sekali mereka tidak di sini. Padahal aku sudah membuat spageti keju kesukaan Sula. Tapi sepertinya aku harus memakannya sendiri. Aku suka. Spageti keju. Oh, Sula. Sula, kesinilah. Ketik, 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 ketik. Oh, Bing. Kalau kelinci yang jahil. Ketik, ketik, ketik. Baiklah. Angkat tangan kalian kalau kalian bersenang-senang hari ini. Dan sekarang tetaplah angkat tangan dan lambaikan tangan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Baiklah. Bagaimana kalau sebentar lagi? Yeay! Sambil kita membereskan ruangan. Baiklah. Aku akan menghitung mundur saat kita semua membereskan ruangan. Dan sampai aku menghitung sampai ke nol, maka itu waktunya bagi Sula untuk pulang. Siap? Sepuluh, Pika Lily. Sembilan, Pika Lily. Ini. Baiklah. Delapan, Pika Lily. Lop. Ya? Tujuh, Pika Lily. Oh, ini dia. Oh, itu sepatuku. Di mana pasangannya ya? Enam, Pika Lily. Ketemu. Lima, Pika Lily. Aku tidak bisa pulang. Tanpa sepatu berkilauku. Sekarang empat, Pika Lily. Oh, ayo kita sembunyikan. Ya. Maka kita tidak akan ucapkan selamat tinggal. Ya, tidak pernah ucapkan selamat tinggal. Ya. Tiga, Pika Lily. Aku masih menghitung. Dua, Pika Lily. Satu, Pika Lily. Nol. Di mana kalian menyembunyikan sepatu Sula? Apa ada di dalam lemari? Tidak. Kalau aku sepatu Sula, akankah aku ada di keranjang cucian? Sula. Aha. Sekarang mana yang satunya lagi? Bing, kau tidak menyembunyikan sepatu Sula di dalam toilet, kan? Ayo, turunlah. Oh, ya ampun. Bing! Bing Bunny, kau tahu peraturannya. Kalau bukan pipis, tisu, atau kotoran, kau tidak boleh memasukkannya ke lubang. Sekarang, ayo cuci sepatu malang ini. Tapi aku tidak mau Sula pulang. Jadi aku sembunyikan sepatunya di sana. Sekarang sepatunya basah, Bing. Ayo, Sula. Kita cari sesuatu yang bisa kau pakai untuk pulang. Bing membuat sepatuku basah. Ini akan kering, Sula. Bing, bagaimana kau membuat sepatu Sula basah? Aku sembunyikan di toilet. Aku tidak bermaksud membuatnya basah. Kau menyembunyikannya di dalam toilet? Aku tidak mau ucapkan selamat tinggal. Sekarang ini bukan selamat tinggal yang baik, tapi selamat tinggal yang buruk. Oh, selamat tinggal yang buruk. Bing, apa kau bisa mengubahnya menjadi selamat tinggal yang baik? Maaf ya, membuat sepatumu basah, Sula. Kau bisa pakai bot kuningku. Bot kuning tidak akan basah. Oh, kau baik sekali, Bing. Sula, kau mau mencobanya? Baiklah. Aku ingin pulang dengan ini. Ini lucu. Kau bisa ambil sepatumu lagi setelah keringnya, Sula. Dan kau bisa ambil sepatu botmu lagi saat kau ke rumahku. Boleh, aku datang besok. Oh, tentu saja kau boleh datang dan bermain besok. Baiklah. Sampai jumpa, Bing. Sampai jumpa, Blok. Selamat tinggal, Ama. Selamat tinggal, Sula. Selamat tinggal, Sula. Selamat tinggal, Bing. Selamat tinggal. 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 Sula datang untuk bermain. Kami tidak mau ucapkan selamat tinggal. Jadi aku sembunyikan sepatu berkelaunya. Aku sembunyikan di dalam kewilat. Lalu sepatunya jadi basah. Dan iya. Sula bilang bukan selamat tinggal yang baik. Tapi selamat tinggal yang buruk. Jadi aku berikan but kuningku untuk Sula. Lalu kami ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Jika bukan pipis atau kotoran, ataupun kertas, kau tidak boleh naruhnya di lubang toilet. Mengucapkan selamat tinggal, itu kesukaan Bing. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.